Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel kami, Putra Kalimantan Braw Oke brother, kali ini kami dengan istri mau membuat bolu pisang Ini bahan-bahannya brother ya Yang pertama adalah pisang itu dihaluskan dulu Ya bisa menggunakan alat penghalus Atau menggunakan manual seperti kami ini yaitu Menggunakan garpu ya Oke, setelah dihaluskan jadinya begini brother Oke, setelah ini kita panaskan dulu ya Tempat kukusnya kurang lebih dengan menggunakan api kecil Sembari memanaskan air yang di dalamnya Kita langsung coba campur bahan-bahannya Yang pertama adalah ada soda kue dan juga garam Sebanyak setengah sendok teh Kemudian ada margarin cair Kemudian ada dua buah telur ya Itu putihnya dan kuningnya Biar campur aja Kemudian ada enam sendok makan gula pasir Dan juga tujuh sendok makan tepung Oke brother, yang pertama dimasukkan ke dalam mangkuk adalah Dua butir telur dan kemudian disambung dengan gula halus Dan kita aduk-aduk sampai rata Kok saya ini menjelaskan seperti komentator pinju ya Oke, tapi gak apa-apa Ini style saya Ya, semoga insya Allah bisa difahami ya Oke, kita aduk-aduk dulu sampai rata ya brother Oke, setelah kita aduk rata Nah, lalu kita masukkan pisang yang sudah dihaluskan tadi ya Oke, kemudian aduk kembali sampai semua tercampur dengan rata Nah, setelah tercampur dengan rata brother Next step adalah kita masukkan tepungnya ya Yang sebanyak tujuh sendok tadi Kemudian jangan lupa diayak Kenapa diayak? Karena pertama tepung yang memang cukup lembut ini Akan lebih lembut lagi apabila diayak Dan hasilnya kue akan menjadi lembut Dan lebih nikmat Oke, setelah tepung terayak semua Kemudian masukkan soda, kue, dan juga garamnya ya brother Yang sebanyak setengah sendok teh tadi Diaduk rata di campuran tepung terakhir ini Supaya nanti akan tercampur dengan halus juga ke dalam adonan Setelah semua bahan tercampur Maka kita aduk kembali ya Sampai betul-betul adonan menjadi kalis ya Atau tercampur dengan rata Nah, kalau sudah tercampur dengan rata ini ya brother Next step kita akan masukkan margarin cair ya Kalau mengenai margarin ini tergantung sih brother Mau banyaknya semana Tapi yang pastinya kalau kita menginginkan wangi yang luar biasa Mantap ya Kemudian dengan adonan yang rasa butternya lebih joss Ya agak sedikit banyak ya Tapi kalau misalnya ada yang mau menggunakannya sedikit ya Silahkan tidak ada masalah Ya untuk ini kita gunakan sedang-sedang saja ya Oh iya jangan lupa Loyang itu diolesi dulu dengan margarin ya brother Kemudian bahan tadi yang semua telah diaduk rata itu dituangkan Dan dimasukkan ke dalam tempat kukusan Selanjutnya kita akan kukus selama 25-30 menit brother ya Dan ini hasilnya Masya Allah Wanginya tercium dengan luar biasa Dan apabila disentuh Ini kuenya sangat lembut sekali ya bro Oke kita angkat dulu Bismillah Ini dia brother Hasilnya kita akan coba rasakan Dan jangan pernah takut untuk mencoba ya brother Karena kita semua pasti bisa membuat ini Kita makan dulu Wow lembut dan enak Bismillahirrahmanirrahim Kita doa dulu yuk Bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fima Bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fima Oke brother sampai jumpa di video kami selanjutnya Terima kasih sudah menyaksikan video kami Jangan lupa like Subscribe dan juga komen di bawah ya Oke semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton